Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arief Kinanjar Dirgantara Akan menjelaskan tentang transducer kelembaban Lembab berarti kondisi yang terdiri dari udara dan uap air Tingkat kelembaban ditentukan oleh perbandingan antara presentase uap air di udara Hidrometer adalah transducer yang menghasilkan sinyal keluaran berdasarkan pada tingkat kelembaban Transducer kelembaban umumnya diklasifikasikan sebagai hidrometer atau psikrometer Tiga tipe hidrometer yang banyak dipakai adalah Satu, tipe rambut Dua, resistif Dan tiga, optik Hidrometer optik mengukur berdasarkan kekurangnya intensitas sinar di asmodefair pada suatu waktu tertentu Sebuah contoh hidrometer resistif terdiri dari elektroda logam yang terbukus bahan plastik Dan ditutup dengan litium klorat yang sensitif terhadap kelembaban Bila kelembaban udara di sekitar hidrometer bertambah Film litium klorat menyerap air lebih banyak menyebabkan resistensi elektroda berkurang Pada kelembaban relatif 10% resistensi turun menjadi sekitar 75 watt Beberapa proses industri memerlukan tingkat kelembaban udara yang terkendali Contoh, seperti pada ruang pengeringan, ruang penyimpanan, atau ruang proses Bila kelembaban udara mencapai 100% Untuk mengurangi persentase kelembaban dilakukan dengan cara menaikkan suhu ruangan Sebaliknya, bila persentase kelembaban terlalu rendah Dapat dinaikkan dengan cara menurunkan suhu ruangan Jenis sensor kelembaban yang lain adalah Psikometer Yaitu piranti yang menggunakan dua buah sensor suhu dan dua buah bulb Prinsip kerjanya berdasarkan perbedaan pembacaan suhu pada kedua sensor Tegangan keluaran bervariasi sesuai dengan perbedaan suhu Antara dry bulb atau tabung kering Dan well bulb atau tabung basah Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!